Hai Minasang, Genki desu ka. Kita akan belajar bersama lagi. Kali ini ada pembahasan tentang bunga sakura, bunga nasional negara Jepang. Minasang, yuk disimak ya. Minasang, bunga sakura atau pohon sakura merupakan jenis tanaman yang masih termasuk ke dalam famili rosa ceae, genus brunus yang sejenis dengan pohon persik, prem, atau aprikot. Namun umumnya sakura dimasukkan ke dalam golongan subgenus khusus, subgenus sakura. Pemberian nama sakura berasal dari kata saku yang berarti mekar dalam bahasa Jepang. Bunga sakura memiliki beragam jenis warna yang tergantung pada spesiesnya. Berdasarkan susunan daun mahkotanya, bunga sakura terbagi menjadi tiga golongan. Bunga tunggal dengan daun mahkota selapis, bunga ganda dengan daun mahkota berlapis, dan bunga semiganda. Pohon sakura hanya akan berbunga setiap tahun sekali pada musim semi atau antara bulan Maret hingga April. Minasang, proses mekarnya bunga sakura Jepang ini unik karena berbeda-beda tiap wilayahnya ya. Di pulau Honshu misalnya, kuncup bunga sakura jenis Somei Yoshino akan mulai dapat dilihat pada akhir musim dingin. Bunga jenis ini akan mekar pada akhir Maret ketika cuaca di Jepang mulai hangat. Proses mekarnya bunga jenis ini dimulai dari Okinawa, kemudian bergeser di pulau Honshu bagian barat. Berlanjut ke Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Bunga sakura di tiga wilayah yang disebutkan terakhir itu akan mekar pada akhir Maret hingga awal April. Minasang, selanjutnya jenis-jenis bunga sakura Jepang. Berikut adalah jenis-jenis bunga sakura. Yang pertama adalah Yamazakura. Konon, bunga sakura jenis Yamazakura ini sudah ada di Jepang sejak berabad-abad silam. Hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya bunga sakura jenis ini di puisi-puisi konon Jepang. Yamazakura ini disebut juga dengan Hail Cherry karena banyak dijumpai di pegunungan Jepang. Bunga sakura jenis Yamazakura ini memiliki lima lembar kelopak. Kelopak Yamazakura ini berwarna putih dan akan berubah menjadi pink tua ketika mekar nanti. Bunga sakura jenis Yamazakura ini dikenal juga sebagai bunga liar dari sakura. Karakter yang unik dari bunga ini adalah munculnya daun dan bunga sakura pada saat yang bersamaan. Yang kedua adalah Some Yoshino. Bunga sakura jenis Some Yoshino ini merupakan jenis bunga sakura yang paling banyak ditemui. Paling populer dan paling banyak dibudidayakan. Bila bunga Yamazakura umumnya ditemukan di daerah gunung atau bukit, bunga Some Yoshino ini bisa tumbuh dan ditemukan di seluruh penjuru Jepang. Bunga sakura jenis Some Yoshino ini termasuk ke dalam jenis bunga tunggal. Setiap bunganya terdapat lima buah kelopak yang sekilas berwarna putih padahal sebetulnya berwarna merah muda pucat. Selain itu bunga sakura jenis Some Yoshino ini sangat unik karena bunganya tumbuh lebih dahulu daripada daun-daunnya. Some Yoshino ini mulai mekar pada akhir bulan Maret di wilayah Pusyu dan Shikoku. Penamaan Some Yoshino sendiri berasal dari nama sebuah desa pada zaman Edo yaitu desa Somei. Minasang selanjutnya adalah Hyaezakura. Jenis ketiga dari bunga sakura adalah Hyozakura atau yang disebut dengan Kanjang. Bunga sakura jenis Kanjang ini memiliki bunga ganda sehingga disebut sebagai Yaitzakura. Ada lebih dari 50 kelopak di setiap bunganya. Warnanya begitu cantik dengan warna dominan berupa merah muda pekat dan berukuran besar. Uniknya bunga ini sering telat mekar dibanding bunga sakura jenis lainnya. Selanjutnya adalah Shidare Zakura. Bunga Shidare Zakura ini disebut juga dengan bunga sakura menangis. Bunga jenis Shidare Zakura ini masih menjadi bagian dari varietas Edo Higa. Ciri-cirinya adalah tumbuh dan mekarnya bunga ini menyebar. Ciri khas lainnya dari varietas Edo Higa ini adalah tangkainya yang bisa sampai ke bawah sehingga penyebaran bunganya tampak menggantung seperti air mata. Waktu mekar bunga Shidare Zakura ini juga terbilang awal, yakni satu pekan sebelum mekarnya bunga Some Yoshino. Bunga yang menjadi simbol prefektur Kyoto ini dipercaya sudah tumbuh di Jepang selama lebih dari seribu tahun. Kemudian macam-macam bunga sakura selanjutnya Gyoiko. Jenis terakhir dari bunga sakura Jepang adalah Gyoiko atau yang dikenal sebagai bunga Enzo Kuni. Bunga sakura jenis Gyoiko ini memiliki 10-15 lembar kelopak yang saling tumpang tindih. Saat mekar bunga sakura jenis Gyoiko ini berwarna hijau. Warna bunga dan daunnya yang mirip sehingga banyak yang tidak menyadari keindahan bunga sakura ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya waktu yang tepat untuk melihat bunga sakura di Jepang. Mekarnya bunga sakura di Jepang sekaligus menjadi tanda akan datangnya musim semi. Biasanya bunga sakura ini mulai mekar pada bulan Februari hingga bulan April atau Mei. Bunga sakura akan bertahan mekar selama 10-14 hari sejak pertama mekar. Mekarnya bunga sakura ini dimulai dari wilayah selatan Jepang dan terus bergerak ke utara. Pada saat musim semi tiba, orang-orang di Jepang akan beramai-ramai mengecek perkiraan waktu mekar bunga sakura. Minasang, kita sudah mengenal nama macam-macam bunga sakura ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kalian ya. Minasang, untuk pembahasan kali ini saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigato gozaimasta. Sayonara.